Kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Mulai Senin, tanggal 14 September. Pembatasan sosial bersekala besar DKI Jakarta memasuki babak baru. Meski sempat dikatakan akan seperti PSBB di awal pandemi, namun nyatanya PSBB yang sudah dimulai sejak 14 September lalu, tak seketat dulu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut PSBB kali ini lebih menekankan pengetatan, bukan pelarangan. Aturannya lebih kurang sama. Ada 11 sektor penting yang tetap diperbolehkan beroperasi, seperti sektor kesehatan, logistik, energi, layanan publik, dan keuangan. Dengan pembatasan kapasitas, ada yang 25% atau 50% saja. Dalam PSBB, mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran. Pesamaan lain adalah pembatasan jumlah penumpang di kendaraan pribadi dan transportasi umum. Ojek online tetap diperbolehkan beroperasi, sementara sekolah dan tempat hiburan ditutup. Mobilitas warga yang keluar masuk Jakarta juga relatif longgar, karena tak diperlukan SIKM dan tak ada pembatasan. Sebelumnya, pengumuman akan diberlakukannya kembali PSBB ketat di DKI Jakarta sempat mengejutkan publik. Apalagi ada embel-embel istilah rem darurat. Pelaku pasar di bursa saham sempat merespons negatif, yang berakibat pada indeks harga saham gabungan yang turun signifikan. Namun pada praktiknya, rem darurat yang disampaikan Anies Baswedan tak sepakem yang diperkirakan banyak orang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menganalogikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan istilah rem dan gas, yang disesuaikan dengan kondisi. Apapun istilah yang disampaikan pejabat dalam kondisi pandemi, mestinya esensinya sama. Prioritas pada kesehatan masyarakat. Terima kasih.